Nama Risa Santoso menjadi viral di media sosial. Dia adalah rektor termuda di Indonesia yang memimpin Institut Teknologi Bisnis Asia Malang atau ITB Malang. Risa Santoso baru saja dilantik jadi rektor ITB Malang pada hari Sabtu 2 November 2019. Lebih mengejutkannya lagi, Risa Santoso ditunjuk untuk menjadi rektor di umurnya yang baru mencapai 27 tahun. Fakta tersebut membuat Risa Santoso menjadi rektor termuda di Indonesia. Pencapaian yang luar biasa itu tentu saja hasil dari usaha yang sangat luar biasa pula. Selain parasnya yang cantik, Risa Santoso memiliki prestasi yang luar biasa. Dikutip dari Gridot, Risa Santoso merupakan lulusan dari universitas ternama luar negeri. Risa mengambil S1 di University of California Berkeley mengambil jurusan ekonomi. Lalu dirinya melanjutkan ke jenjang S2 menggunakan beasiswa LPDP untuk berkuliah di Harvard University. Harvard merupakan salah satu universitas yang terbaik di dunia. Risa berkuliah di Harvard dengan mengambil jurusan pendidikan. Dikutip Gridot dari Surya Malang, Risa juga memiliki riwayat yang luar biasa. Dirinya diketahui pernah bekerja sebagai tenaga ahli muda di kantor staf presiden. Bahkan, Risa merupakan inisiator dari Asia Enterprensive Training Program. AITP sendiri merupakan program akselerasi kerjasama dari Swiss dan Indonesia. Tidak hanya itu, Risa juga inisiator dari Asia Hakaton dan program magang di luar negeri. Sebelum menjadi rektor, Risa pernah menjabat sebagai direktur pengembangan bisnis di kampus Asia. Mempunyai rekam jejak yang luar biasa, tentu saja tidak membuat Risa kehabisan waktu untuk menyenangkan dirinya. Risa juga nampak sering melakukan traveling ke berbagai negara. Parasnya yang cantik dan kecerdasannya, tentu saja membuat dirinya menjadi sorotan para pria. Namun ternyata, Risa Santoso sudah memiliki kekasih. Risa mengaku kaget sebab respon publik atas pengangkatannya sebagai rektor cukup besar. Hingga saat ini ia bahkan merasa heran. Menurut Risa, terpilihnya dia sebagai rektor lantaran pihak kampus sedang berkeinginan mengembangkan pendidikan ekonomi berbasis digital. Dari sekian calon, latar belakang Risa dinilai cocok dengan visi yang ingin dituju. Ketika ditunjuk sebagai rektor, Risa mengaku sempat kepikiran. Meskipun sejak kuliah, dia memang berkeinginan terjun ke dunia pendidikan. Risa pun bertekad menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Asia sebagai kampus yang dapat mendekatkan mahasiswanya dengan dunia kerja. Terima kasih telah menonton!